Saya kasih contoh tanpa sengaja Bu Menteri di Jawa Timur saya membaca tribun jatim. Ada seorang nenek tua berusia 90 tahun namanya Bu Semi. Bu Semi itu 90 tahun tetapi fisik dan pendengarannya cukup bagus malah penglihatannya mungkin lebih bagus dari saya. Karena saya sudah menggunakan kacamata Ibu itu tidak. Dia hidup sebatang kara di Magetan Bu. Sudah sebenarnya sudah pernah saya kirim di grup dan langsung mendapat respon memang dari Pak Pepen kalau tidak salah. Hidup sebatang kara dan dia harus menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja membuat lempeng itu kerupuk. Kerupuk lempeng itu dengan bayaran 5.000 rupiah. Dan itu tidak tentu tidak cukup untuk menghidupi dirinya. Dan saya sempat Bu kebetulan saya datang itu begitu saya baca. Saya baca di tribun saya menyempatkan diri untuk datang ke rumahnya. Saya cari alamat itu dari berita yang dimaksud dan Alhamdulillah saya temukan dan benar memang orang ini memang sebatang kara. Dan kebetulan dia memasak mohon maaf Bu karena tidak ada beras. Dia harus memakan Tahu dan kacang panjang yang direbus tanpa Tanpa menu apapun. Saya tahu mungkin ini temuan saya satu dua. Saya yakin Ibu Menteri menemukan banyak hal seperti ini karena wilayah yang Ibu tangani adalah di seluruh Nusantara ini. Sementara Bu cerita dari Bu Semi ini saya langsung dan rekamannya saya rekam semua. Yang kasihan itu dia seringkali melihat tetangganya menerima beberapa kali bantuan. Ya mungkin tetangganya memang layak juga dibantu. Tetapi dirinya tidak menerima bantuan. Nah supaya tidak panjang Bu Menteri artinya begini. Hal-hal seperti ini tentu banyak Ibu temukan. Sementara di sisi yang lain di desa yang sama. Saya karena harus menyelidiki itu. Ada orang yang menurut informasi teman saya di lapangan yang tidak berhak menerima dia mendapat bantuan. Pertanyaannya, pertanyaan sederhana begini Ibu Menteri. Kalau ada kasus seperti ini Ibu Semi. Dan dia tidak masuk dalam DTKS. Kebetulan saya sebagai anggota Komisi 8 yang melihat itu saya bisa lapor. Dan tentu akan dapat respon dan Alhamdulillah Pak Dirjen langsung merespon itu. Walaupun saya belum tahu ya tindak lanjutnya. Karena memang jujur saya belum mengirimkan KTP-nya waktu itu. Tapi sekarang saya sudah siap. Sudah ya. Nah ada dua lagi yang memang saya belum kirim di desa yang sama. Tetapi yang ingin saya tanyakan. Kalau saya yang menemukan saya bisa langsung memberikan laporan ke grup. Dan begitu cepatnya kementerian sosial merespon. Pertanyaannya ketika itu terjadi di daerah yang lain siapa yang bisa mengusulkan nama orang tersebut yang tidak masuk dalam DTKS agar dia bisa. Petugas PKHK. Kepala desa K. Yang kita sama-sama tahu di lapangan agak sulit mencoret. KPM yang sebenarnya sudah tidak layak menerima. Tapi dia tetap menerima. Dan ketika harus dikeluarkan ini ada banyak hal yang menyebabkan mereka tidak berani. Entah itu ancaman. Entah itu kepala desa tidak berani mencoret KPM yang sudah mampu dan tidak layak menerima. Tetapi dia masih tetap menerima. Dan tidak bisa dicorek. Tetapi saya harus juga memberikan apresiasi kepada kementerian sosial bahwa problem utama di kementerian sosial. Sejak kementeri-menteri sebelumnya ini kan memang persoalan DTKS. Nah tetapi ada perbaikan-perbaikan yang tentu kita harus juga pahami belum sempurna dan harus terus kita upayakan untuk mendekati kesempurnaan. Nah yang ini yang ingin saya tanyakan tadi Bu Menteri. Siapa yang bisa memiliki wawenang atau cara mengusulkan dari bawah bahwa KPM ini, ah sorry. Seseorang yang tidak masuk dalam DTKS dan dia susah, sangat perlu dibantu, itu bisa mendapatkan bantuan. Dan sebaliknya yang sudah tidak, mestinya tidak mendapat bantuan, sejauhnya itu bisa dihapuskan dari data kemiskinan. Demikian yang bisa saya sampaikan dan jujur terakhir Bu Menteri penutup, saya tidak bisa bayangkan, saya kan wilayah saya terbatas Bu. Yaitu Dapil saya hanya beberapa kabupaten. Saya waktu peristiwa saya datang ke rumah Bu Semi, jujur Bu Menteri ini saya tidak butuh pujian. Dan saya menyampaikan apa adanya, waktu saya datang ke rumah Bu Semi itu, saya melihat wajah Bu Menteri di sana. Ini bulan puasa, saya tidak berbohong Bu. Yang ingin saya sampaikan, saya melihat wajah Bu Menteri karena saya hanya, wilayah yang saya tangani itu hanya 4-5 kabupaten, sementara Bu Menteri itu di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya tidak ingin pujian. Ini bulan puasa apa yang saya sampaikan ketika saya datang ke sana, wajah Bu Menteri yang saya lihat karena begitu berat dan banyaknya tugas yang harus diemban. Tetapi kita sama-sama memiliki niat yang baik, yang sama untuk kemudian bagaimana program bantuan ini bisa tepat sasaran. Demikian, pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Gido. Selanjutnya, pimpinan, Pak Mawan dulu ya, baru Pak Aceh. Silahkan Pak Mawan. Sementara Rekomendasi BPK Menemukan penyaluran yang tidak tepat sasaran. Itulah karena kesemerautan data kita. Rekomendasi BPK itu hasil pemeriksaan atas penetapan dan penyaluran Bansos Sembako menunjukkan permasalahan sebagai berikut. Terdapat 6.596 KPM Bansos Program terindikasi merupakan ASN. Nilainya 44 miliar. Berikutnya, terdapat indikasi mereka sudah Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.